Terima kasih. Mungkin lah penolakin. Ini handphone juga dikasih. Fasilitas kampus ini. Malam lu pasti datang ada kancara gue. Ya. Oke. Nah gitu dong. Kan kemarin udah janji sama gue mau dateng. Pokoknya gue tunggu lo harus dateng. Ya. Ya. Oke. Thanks ya Al. See you. Berhasil. Al pasti dateng. Good. Udah. Gitu aja. Good. Gak ada yang lain gitu. Coba mikir ada sesuatu gak sih gitu. Kan gue ulang tahun. Lo gak ngucapin selamat ulang tahun, happy birthday atau panjang umur atau apa gitu. Ya ampun gak gue sampe lupa loh. Saking mikirin si Al sama si Andin. Tapi kalo dipikir-pikir ya. Hucu juga sih. Urusan rumah tangga orang kita mikirin. Hahaha. Ya gak sih. Happy birthday ya enggak. Salaman doang. Lo kaku banget sih. Lo gak peluk gue gitu selamat ulang tahun. Atau mungkin lo ngasih gue kado sesuatu yang gue ngerasa itu bener-bener spesial buat hidup gue. Enggak. Jangan aneh-aneh ya inget istri. Lo tau gak sih. 8 tahun istri gue pergi ninggalin gue. Dan sekarang dia udah tenang di atas sana. Dan gue yakin. Dia kalo ngeliat gue tertawa kayak gini. Gue senyum. Gue happy. Dia pasti bahagia. Ya kalo ngomong cemburu. Dikit lah mungkin. Dia cemburu ngeliat kita. Gak banyak. Udah deh gak usah aneh-aneh. Udah. Aku mau pergi dulu. Pokoknya aku mau siap-siap buat nanti malam. Oke. See you. Makin penasaran gue sama Michi. Lorena mana? Jucu Oma. Aduh hidungnya mana hidungnya. Oh. Oh Oma senang sekali. Cucu Oma happy. Iya. Aku happy Oma. Tadi mama datang Oma. Really? Iya Oma. Wow datang. Bener. Really? Andin was here. Andin tadi sini. Tengah. Willy ibu. Oh. Willy ibu. Oh. Mama janji. Besok mau datang cooking class sama aku. Yeee. Berarti besok aku bisa ketemu sama Andin. Mungkin ini kesempatan untuk aku bujuk Andin supaya dia mau memaafkan Al. Oh. Besok cooking class sama mama ya. Hei. Hei. Papa udah pulang. Aku bener-bener seneng deh. Papa udah balik lagi ke rumah. Hei. Soalnya papa juga posen rumah sakit sah. Hei. Begitu. Kamu dari mana? Aku tadi ada urusan sebentar di luar. Hei. Papa mau istirahat dulu ya. Di kamar. Eh. Iya pak. Yaudah. Aku bantu pak. Oh iya pak. Ponder kamar ya. Hei. Gak usah no. Biar papa sendiri aja. Kalian nombor sini aja ya. Kenapa bisa sendiri? Bisa pak. Ya. Pelan-pelan pak. Iya. Alhamdulillah aku udah di rumah. Eh. Sayang. Tadi tuh mama ketemu Tante Rosa di rumah sakit. Eh. Mama kok bingung ya ngeliat Rosa. Kok keliatannya dia kayak gak ada masalah. Kayak biasa-biasa aja. Ya. Harusnya dia itu kan marah. Atau kesel. Atau shock. Karena Andin itu kan. Udah bunuh Roy. Ya mungkin. Tante Rosa. Belum tau kali mah. Iya ya. Bisa jadi ya. Mungkin dia biasa-biasa aja. Karena belum tau. Tapi kasihan juga kalo sampe dia tau. Kalo Andin itu bunuh Roy. Mama gak bisa bayangin. Pasti dia shock berat. Dia pasti kaget. Ya masalahnya. Mama tau bener. Kalo Rosa itu sayang banget sama Roy. Kasihan kan lo. Berarti kalo mamanya Al tau soal itu. Rumah tangganya Mbak Anin sama Aldebaran bakalan hancur berantakan. Nino pasti akan semakin punya peluang buat kembali lagi sama Mbak Anin. Jangan. Jangan sampai Nino balik. Biarpun Mbak Anin udah janji sama gue. Tapi gue harus pastiin juga ke Nino. Supaya dia gak deketin Mbak Anin lagi. Oh sorry kak. Lagi yang jalan nunduk aja sih bu. Ya tadi lagi main handphone. Maaf kak. Pulang bareng yuk gue anterin. Gak usah kak makasih. Aku ada yang jemput kok ada supir. Wih. Ini nih. Baru namanya dosen sultan. Dijemput sama supir. Gak gitu kan. Namanya kan juga dapet fasilitas dari kampus. Jadi mana mungkin lah aku nolakin. Ini handphone juga dikasih. Fasilitas kampus ini? Kok gue gak dapet ya? Ya mungkin karena lo kurang keren kali ya. Ini nih. Udah mulai deh resenya. Bercanda kak. Ini aku cuma lagi nunggu di jemput aja nih. Maaf. Bu Andin. Mobil dari kampus. Parkirnya di sebelah sana bu. Oh iya pak. Marah ya saya anter. Yaudah kak. Aku jalan duluan ya. Oke. Hati-hati ya. Aneh. Gue baru tau. Ada fasilitas mobil dan supir dari kampus. Aneh. Aneh. Akhirnya Mbak Mirna udah pulang. Kenapa lo? Kangen ya? Nyariin gue. Cik. Cik. Orang Kiki mau nanyain sesuatu sama Mbak Mirna. Nanyain apaan? Ini. Aduh. Ini punya Mbak Mirna bukan? Mana pernah gue punya kotak beginian. Cakep banget tuh. Isinya apaan? Kiki udah tau mbak. Soalnya belum Kiki buka. Coba dibuka. Biar pada kita penasaran. Eh. Jangan gitu emang boleh. Iya. Kan lo nanya juga punya siapa. Gue juga gak tau. Gak juga sih. Wow. Cincin! Hei. Cakep banget tuh cincin. Punya siapa nih Kiki? Ya Kiki juga gak tau mbak. Makanya Kiki nanyain Mbak Mirna parusan. Hmm. Lo namanya dimana sih? Disitu. Disini. Hmm. Jangan. Jangan. Menyanyi. Uyak. Dia pengen ngelamar lo. Coy! Ngelamar Mbak Mirna kali. Dih. Ngapa jadi ngelamar ke gua? Orang dia kesem-semnya sama lo. Hampir setengah modar. Bener kali. Dia pengen ngelamar lo. Mbak. Tuh. Muntamit. Jangan dong. Jangan dong. Hmm. Mendingan kita tanya aja langsung ngomong orangnya. Uya. Iyalah. Tak mau ah. Iya. Daripada kita yang gak tau. Hmm. Hmm. Ayang Kiki. Hmm. Uya bikinin kopi dong. Mata Uya ngantuk. Belum tidur dah semalam. Nggak. Bikin aja sendiri. Udah panjang. Udah panjang kan. Udah tenang. Kak diomongin dengan Allah. Udah tenang waktu ini. Nanya kan. Ihh. Mbak Mirna. Ihh. Timbang nanya doang. Nggak mau. Ya kan yang namun lo bukan gue. Mbak Mirna. Yaudah. Mbak Mirna. Mbak Mirna. Mbak Mirna. Terima kasih.